sampai di boyolali saya sudah ditungguin seperti biasa cuma 1 detik 2 detik lah halo halo apa kabar semuanya sehat selalu kali ini kita latihan endurance tapi saya hanya dapat 28 avg nya karena habis di berangkatnya di boyolali naik dan pulangnya di klaten jadi kali ini saya di update ya 2 sepeda high end ini depan saya ini mas indra dengan canyon aeroad dan depannya lagi mas nanung dengan giant tcr nah kita review-review nih sepedanya mas indra yaitu canyon aeroad gfr made in jerman jadi ini yang dipakai Matthew Vanderpool dan timnya Alpecin Fenyx menggunakan ini semua terus ini juga ada pake garmin plus nya ini keren ini 10 30 dia pake bisa diganti analog ini kira kurang mas tanjangan mas 60 ini bisa analog bisa digital ini yang standar oke terus ini ada pake wheelset zip NSW 454 jadi untuk detailing wheelset ini ada satu perbedaan ya keistimewaannya jadi dia di sisi kanan kiri ada dimpelnya atau cekungan ya cekungan-cekungan ini ini tujuannya untuk memecah misalnya dari samping tuh ada angin sebesar 10% dia akan memecah menjadi satu persatu bagian gitu jadi otomatis akan lebih stabil ya kalau misalnya ada hantaman angin dari samping kayak gitu ya kemudian detailing lainnya yang istimewa dari wheelset ini adalah mode gelombangnya itu ya jadi dia ini udah terlihat ya dari angin dari belakang itu akan mendorong dia dan kalau angin dari depan akan terbelah dari pola yang kita lihat itu logikanya sih seperti itu dan memang betul jadi tujuannya dia membuat gelombang ini memang untuk membuat sebuah arus angin jadi yang biasanya angin itu adalah lawan terberat kita akan dibentuk oleh wheelset ini menjadi faktor pendorong justru full ceramic terus pake sram full sram red terus ini modelnya dia magnet ya hubnya jadi tadi tarian mas indra tadi luar biasa ini kayak formalin awet jadi mas indra mas angin ini kemarin ini sepedanya giant TCR nya ini pakai hyper untuk wheelset hyper ini walaupun 50mm dia juga tetap di bawah 1500 dia masih 1470an kemudian dia memiliki keunggulan lain di stiffness nya di rujinya ini sudah terbuat dari karbon jadi menambah daya akselerasi transfer power nya jadi lebih baik juga kemudian di freehub nya ini dia menggunakan cerimu dia menggunakan ceramic udah full ceramic depan belakang kemudian ini dalamnya dia ada 6 pelatuk ya sedangkan kalau wheelset biasa itu hanya 3 jadi dia menambah daya dorong juga ketika freewheel dan ceramic nya juga lebih kecil diameternya kemudian ini chandring nya menggunakan rotor oval 5236 crank arm nya ultegra dan ini frame set nya dia pakai TCR giant jadi sebenarnya frame ini prefer untuk nanjak sih sebenarnya cuman dibantu dengan wheelset dengan profil 50mm ini membantu untuk akselerasi di rute flat ya jadi ini kombinasi frame climbing dengan wheelset aero nah wheelset hyper ini sendiri ada di 3 profil ya 38 50mm sama 65mm nah kalau saya besok rencananya mau pakai wheelset budget karbon dengan profil 38mm oke kita tunggu nanti saya pakai wheelset apa oke kalau gitu sampai jumpa lagi sehat selalu selamat menikmati